Kemudian lagi tetap nomor 5 Sekarang bagian yang C ya 5 sama 6 Ya dan fungsi yang Diminta nanti karena disini Tidak ditentukan kita bikin Fungsi Z adalah X plus Y Ya oke Jadi ini sudah saya pindah kesini Untuk memudahkan Nah disini Yang bagian yang C Dan nanti fungsi Z nya Ya fungsi Z nya Adalah X, Y Sama dengan X tambah Y Kita cari nilai minimumnya Dan maksimumnya kalau ada Oke Yang pertama akan saya gunakan warna merah Saat X sama dengan 0 Ya kita cari titik potongnya dulu ya Maka Y nya adalah 30 bagi 4 30 bagi 2, 15 bagi 2 lagi 7,5 Jadi Y sama dengan 7,5 Kemudian Saat Y nya sama dengan 0 Saat Y nya sama dengan 0 X nya sama dengan 30 Oke Kemudian ini akan saya gunakan warna Biru Ya Saat X nya sama dengan 0 X sama dengan 0 Y nya adalah 5 Y sama dengan 5 Dan saat Y nya sama dengan 0 Saat Y sama dengan 0 X nya adalah 5 Dibagi min 5 Yaitu min 1 X sama dengan min 1 Kemudian Ini akan saya gunakan warna hijau Ya Jadi 6 X sama dengan Y Ya Dan disini nanti Ini akan saya gunakan warna ungu Ya Jadi saat X nya sama dengan 0 Y nya sama dengan 50 Nah ini cukup besar ya Saat Y nya sama dengan 0 X nya adalah 50 bagi 5 Yaitu 10 X sama dengan 10 Ada yang minus Tidak 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 Dan ini Saya akan gunakan warna biru terang Ya Saat X nya sama dengan 0 Maka Y nya ini sama dengan Atau dibikin gini aja ya Ini ya Ini dibikin gini X sama dengan min 5Y X sama dengan min 5Y Ya Jadi saat X sama dengan 0 Nanti Y nya juga sama dengan 0 Y sama dengan 0 Dan saat Dibikin Biar enak itu X nya saya Atau Y nya bikin 1 Gitu aja ya Saat Y sama dengan 1 X sama dengan 5 Atau Misalnya Y nya dibikin 10 Gitu X nya min 50 Kita cari angka yang enak nanti Ini kita kosongin dulu Oh ya yang hijau ini Belum kita tentukan juga Ya Ini kita kosongin dulu aja Nah Ini yang hijau Belum kita tentukan Jadi Saat X sama dengan 0 Jelas Y sama dengan 0 X sama dengan 0 Y sama dengan 0 Dan kita cari titik lain Nanti yang menyesuaikan Kita lihat yang Lain dulu Kalau kita lihat disini X nya ada 30 Ya maksimumnya Dan Y nya 50 Karena kondisinya Seperti itu Dan ada yang minus juga ya Ada yang minus Jadi kira-kira kita gambarnya Posisi disini saja Posisi disini Ya Karena ada minusnya Ini agak ke atas sedikit Ya Nah posisi disini Kemudian Disini adalah sumbu Y Nanti ini adalah sumbu X Ya Oke Kita pertama Atau kok feeling saya Agak kurang ke kiri Ini ya Sebentar Ini disini aja Disini aja Cukup rasanya Disini Sama disini Nah Ini rasanya enak Oke Ini adalah sumbu Y nya Sumbu Y Dan ini adalah sumbu X Oke Kemudian Kita akan kerjakan yang merah dulu Kalau dia dari merah ini X nya sampai 30 Dan disini Y nya 50 Kalau 50 berarti Anggap saja disini 10 1 2 3 4 5 Nah Sampai mentok ya Jadi ini adalah 10 20 30 40 50 Terus kesininya 1 2 3 4 5 Rasanya sudah cukup 10 20 30 40 50 Kita gambar yang merah Saat X nya 0 Y nya 7,5 7,5 Kurang lebih disini Ya Saat X nya 0 Y nya 7,5 Saat Y nya 0 Ini kasih aja 7,5 Saat Y nya 0 X nya 30 Nah disini ya Oke Kemudian kita garis Ternyata enak Gini garisnya Nah Sebentar Ini Melalui Ini Terus dari sini Dipanjangkan ke sini Nah enak 2 kali gini Oke Kemudian untuk Arsiran Ya Kita arsir yang Tidak memenuhi Disini Kita lihat Kalau 0 Ini kalau 2 nya Dimasukkan 0 0 itu Lebih kecil dari 30 0 lebih kecil dari 30 Benar Nah karena ini Benar yang salah Yang kita arsir Yang salah Kita arsir Oke Kita arsir yang salah 0 benar kan Kemudian Kita akan Analisa yang Biru tua Ya Saat X nya 0 Y nya 5 X nya 0 Y nya 5 Tengah-tengahnya sini Saat Y nya 0 Ya X nya Min 1 Ya Y nya 0 X nya Min 1 disini Kecil disini ya Oke Kalau kita Gambar Seperti ini Kurang lebihnya Aja Terus ini Melewati sini ya Nah Seperti ini Titik 0,0 Apakah memenuhi Selalu Titik 0,0 Jadikan patoan Apakah 0 Lebih kecil dari 5 Memenuhi Jadi yang tidak Memenuhi Yang kita arsir Ini kita panjangkan Dikit Yang tidak Memenuhi kita arsir Ya Ini min 1 Kasih aja Min 1 disini Oke Kemudian Sekarang kita Bekerja pada Yang hijau Ya Yang hijau Saat X 0 Y nya 0 Oke Saat X nya Kasih aja Y nya 10 X nya 60 60 kurang lebih Disini Y nya 10 Disini ya Nah Disini ada 60 Kurang lebih disini Disini 60 Ya Jadi saat X 60 Y nya 10 Oke Kemudian kita Hubungkan Ya Hubungkan seperti ini Melalui 0,0 ya Nah Di hubungkan ke sini Oke Kemudian Untuk Ngar sirnya Kita pilih 10,0 10,0 Jadi 10,0 10,0 Jadi Jadi 60 Ya 60 Apakah Lebih besar Dari 0 Benar Ya 60 Lebih besar Dari 0 Atau 60 Dikurangi 0 Lebih besar Dari 0 Karena disini Titik ini Benar Yang salah Kita arsir Ya Yang salah Kita arsir Ya 10 Dikurangi 0 Lebih besar Dari 0 60 Lebih besar Dari 0 Betul Ini kita arsir Ya Oke Kita akan Lihat Masih ada Beberapa garis lagi Itu Ya Ada Sekarang Garis ungu Ya Garis ungu ini Saat X nya 0 Y nya 50 Disini Ya X nya 0 Y nya 50 Saat Y nya 0 X nya 10 Disini Kita arsir Kita garis Gambar dulu Garis nya Jadi ini Kita hubungkan Kesini Ya Oke Ini bisa Kita lanjutkan Apa Kesana Terus Kita Arsir 0 0,0 ya Kita masukkan 0,0 0,0 Kita masukkan Apakah 0 Lebih kecil Dari 50 Ya 0 itu Lebih kecil Sama dengan 50 Berarti Titik 0 Ini adalah Daerah penyelesaian Jadi yang Daerah yang Tidak memenuhi Kita Arsir Kalau sudah Seperti ini Yang diarsir Yang salah saja Kalau diarsir Yang benar Waduh Ruet Ruet Terakhir Sekarang Biru terang Biru terang Ini X 0 Y 0 Disini Ya Pusat Kemudian Kita pilih X nya Y nya Min 10 Aja ya Min 10 Anggap saja Disini Min 10 Kalau Y nya Min 10 Berarti X Ya Saat Y sama dengan Min 10 X nya sama dengan 50 Min 10 Ya Langsung saja Y nya Min 10 Maka X sama dengan Nah Ini Tidak usah Langsung Disini Min 10 Saat Y nya Kita masukkan Min 10 X nya 50 X sama dengan 50 Min 10 X nya 50 Disini 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 Kurang lebih Oke Sekarang Kita hubungkan Pakai garis Dari sini Disini Ya Sebaliknya Dari sini Ngelewati Pusatnya Nah Kemudian Kita cek Ya Saat 10,0 Memenuhi Tidak Titik sini Jadi X nya Itu 10 10 Tambah 0 Apakah Lebih Kecil Dari 0 Tidak 10 Tambah 0 Lebih Besar Dari 0 Ya Karena Lebih Besar Dari 0 Tidak Memenuhi Berarti Darah sini Yang Kita Arsir Yang Tidak Memenuhi Nah Dari sini Jelas Dari grafik Ini jelas Nilai minimumnya Tidak ada Nilai minimumnya Tidak ada Karena Daerah penyelesaiannya Adalah daerah sini Ini adalah daerah penyelesaian Dari grafik Ya Jelas Ini kan Terus panjang Kebawah Ini terus Panjang Kebawah Jadi Tidak Mungkin Ada Penyelesaiannya Dan nilai Maksimumnya Ya Disini 0 Dari sini Kelihatan Ya Kalau disini Kan ada Negatifnya Kalau disini Negatif 0 Nilai Maksimum Minimum Tidak Ada Ya Tidak Ada Nilai maksimum Secara grafik Sudah bisa kita lihat Disini Ya Nilai maksimum Nilai maksimumnya Adalah Saat di 0,0 Dan nilai maksimumnya Z 0,0 Itu sama dengan 0 Tambah 0 Yaitu 0 Itu adalah nilai maksimumnya Nilai minimumnya Ya Sangat besar Bisa sampai negatif Tidak ingat Baik itu Pembahasan Untuk Yang Bagian C Untuk Pembahasan yang lain Kita bahas di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya